Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya Nah teman-teman hari ini kita akan membahas tentang pantun Kira-kira pantun itu apa ya? Mari kita simak video penjelasannya Baju Irma berbahan katun, ditambah kancing indah jadinya Sekarang kita belajar pantun, ayo simak pembahasannya Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris Serta memiliki sampiran dan isi yang bersajak silang A, B, A, B Lalu apa itu sampiran dan isi? Mari kita bahas lebih dalam ya teman-teman Masak sayur ditambah merica Sudah matang dimakan kakakmu Mari kita banyak membaca Membaca adalah kunci ilmu Ciri-ciri pantun Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris Baris dalam kata lain yaitu larik Sekarang mari kita lihat contoh pantun berikut ini Masak sayur ditambah merica Ini merupakan baris pertama Sudah matang dimakan kakakmu Ini merupakan baris kedua Mari kita banyak membaca Yang ini merupakan baris ketiga Membaca adalah kunci ilmu Nah yang ini merupakan baris keempat Jadi tiap bait terdiri atas 4 baris 1, 2, 3, 4 Ciri-ciri pantun yang kedua yaitu memiliki 8-12 suku kata di tiap baris Suku kata adalah pemenggalan kata berdasarkan ucapan Sekarang mari kita hitung jumlah suku kata yang ada pada pantun berikut ini Masak sayur ditambah merica Masak sayur ditambah merica Pada baris ini memiliki 10 suku kata Sudah matang dimakan kakakmu Pada baris ini berjumlah 10 suku kata Mari kita banyak membaca Pada baris ketiga memiliki 9 suku kata Membaca adalah kunci ilmu Pada baris keempat memiliki 10 suku kata Jadi puisi yang baik yaitu memiliki 8-12 suku kata pada tiap barisnya Ciri-ciri pantun yang ketiga yaitu memiliki sampiran dan isi Sampiran adalah dua baris pertama pada pantun Sampiran biasanya berkaitan dengan alam Yang menunjukkan ciri budaya masyarakatnya Dan biasanya sampiran pada pantun tidak mempunyai hubungan dengan bagian kedua Hanya sekedar mengantarkan rima atau sajak Nah sedangkan isi adalah dua baris terakhir pada pantun Dua baris terakhir pada pantun artinya baris ketiga dan baris keempat Jadi baris ketiga dan keempat pada pantun adalah isinya Isi pada pantun merupakan tujuan dari pantun tersebut Jadi isi pantun itu merupakan tujuan atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca atau penikmat pantun Yang keempat pantun berirama ABAB atau AAAA Untuk mencari irama kita bisa melihat dari baris akhir pantun Contoh masak sayur ditambah merica Akhirannya ca berarti berirama A Lalu di baris kedua sudah matang dimakan kakakmu Berirama MU MU berbeda dengan yang atas ca tadi Berarti di baris kedua ini MU berirama B Baris ketiga mari kita banyak membaca Akhirannya sama dengan baris pertama yaitu ca Berarti iramanya kembali lagi ke A Dan di baris keempat memiliki akhiran Membaca adalah kunci ilmu Akhirannya MU Sama dengan baris kedua Artinya berirama B Artinya memiliki irama silang Yaitu ABAB Ca MU Ca MU Jenis-jenis pantun berdasarkan isinya Yang pertama ada pantun nasihat Yang kedua pantun jenaka Yang ketiga pantun teka teki Yang keempat pantun kiasan Yang kelima pantun agama Nah teman-teman Sekarang Alhamdulillah teman-teman sudah mempelajari tentang apa itu pantun Lalu ciri-ciri pantun Dan juga jenis-jenis pantun Oke teman-teman sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati